Oke teman-teman, sebelumnya CODM udah dapet teaser season 5, Get Racked Ini ada di map armada, yaitu map yang asalnya itu dari Call of Duty Cold War Dan mungkin lo bisa liat beberapa karakter juga, ada senjat-senjatanya juga Ih, keren banget Dipegang pasti senjata legend itu ya, atau legend ke atas lah Karena beda banget sama senjata yang dibawa sama anak-anak berbaju blang-blang sebelumnya Oke ini adalah CODM season 5 Get Racked teaser yang bisa lo liat langsung di ofisial youtube channel CODM Nah cuma pada hari ini gue gak mau ngebahas itu dulu, atau pada video ini Gue gak tau kalau hari ini gue upload video tentang season 5 juga Tapi yang jelas disini gue mau ngebahas mengenai perk Dauntless Jadi kemarin Teddy sempet bilang sama gue Bang, tau gak bang? Masa ini baru dikeluarin di akhir season 5? Yang gue bahkan tuh udah lupa gitu Emang apaan sih yang belum keluar di season ini? Oh iya, ternyata perk Dauntless Dan itu bisa lo dapetin dari mission seasonal yang judulnya juga Dauntless Nah cuma disini, ini ada hadiah-hadiah lain yang bisa lo dapetin juga Dan bahkan kalau lo liat di halaman depannya Yang dipromosiin adalah si FTL Bewitching ini Yang menurut gue ini adalah salah satu karakter dengan rarity rare yang paling keren Ya FTL pada dasarnya emang keren Jadi kalau emang udah keren, ya keren aja gitu FTLnya tidak berwarna putih, tapi dia berwarna coklat cenderung gold sih kalau gue bilang ya Jadi cenderung-cenderung kayak gold gitu, cuma goldnya tuh yang soft, yang gak ngejreng banget Dan menurut gue ini keren Dan ini FTL gitu ya Mungkin buat temen-temen yang ngoleh si skin FTL Ini wajib banget buat kalian dapetin Dan sekaligus ini tuh di satu buah seasonal yang emang wajib banget gitu Karena ada perk Dauntless Nah ada hadiah-hadiah lain juga Oke, buat perk Dauntless ini dapetinnya gampang Sesuai sama apa yang disebutin di questnya semua Jadi awalnya lo cuma harus ngelempar 5 tactical, ini bisa apa aja Gue pake tropis system sebelumnya Lalu pake lightweight, pake perk lightweight Lalu pake perk cold blood Lalu pake perk tracker Dan terakhir pake perk matirdom buat dapetin Dauntlessnya Dan terakhir ada silver crate coupon yang bisa lo dapetin dengan menggunakan Dauntless Perk Dauntless ya Dan kill 15 musuh Nah oke, bahas perk Dauntless sebenernya kita gak usah ngelawan musuh Jadi kemarin gue sempet nyobain pake concussion Nih temen-temen ya Concussion Dan perk Dauntless ini fungsinya itu adalah Semua burning damage yang diterima itu dikurangin ya Burning damage-nya Dan movement speed debuff itu gak ada efeknya lagi Jadi kalo kalian terkena concussion Yang ini literally bener-bener nge-slow elu gitu kan Itu gak ada efek slownya lagi Dan oke, kita tes aja Dan kita tesnya mungkin di mode practice aja Single player boleh main di mode hardpoint Nah, yang waktu itu pas di tes server Kalo gak salah informasi soal perk Dauntless ini Dia tuh ada cooldown 30 second Sedangkan begitu release disini Itu gak ada keterangan cooldownnya Jadi gue gak bisa ngasih info lebih lanjut Apakah dia ada cooldownnya atau enggak Tapi ya semoga perk ini bekerja terus-menerus gitu Jadi lo bener-bener gak bisa ke slowdown Dan gak bisa ke slowdown Ditambah Gung Ho You are unstoppable bro Oke, ini yang pertama kita test dulu efeknya di concussion Tanpa menggunakan Download tadi ya Ini kan nge-slow ya kan Jalannya lambat Ya kan Dan kita hitung mungkin buat Kira-kira berapa detik dia mati ya Kira-kira sekitar 4 detik Tapi ntar gue akan pakein timer Supaya kalian bisa lihat lebih detail lagi ya Kira-kira berapa lama matinya Ketika tadi kena termite Oke Yang pertama concussion dulu Nah ini concussion Nah ini jalannya bisa cepet Tetap bisa nge-slide juga Tuh Jadi lo concussion Itu lo tetap bisa jalan Cuma gerak kiri kanan tetap lambat Nah, park downloadnya nyala tuh Nih ya Misalkan kena concussion Nih, gerak kiri kanannya tetap lambat Tapi buat jalannya Atau buat bergeraknya Lo tetap bisa lari gitu Cuma Buat geser crosshairnya aja Ngelambat dia Tapi yang jelas Lo tetap bisa escape Kalo kena concussion Itu sih Nah oke teman-teman Karena mungkin gak lengkap Kalo misalkan kita gak nyoba langsung ya Damage pake downless itu berapa Dan gak pake downless berapa Jadi ya Gue coba pake akun gue yang lain Dan disini Ntar Gue tonggolin damage numbernya Ini dia Takutnya lupa ya Ini gak pake Downless ya Ini gak pake downless Nih bisa kita test dulu Kita ngasih cryo Jalannya lambat ya Jalannya lambat Tuh Lambat sekali jalannya Oke Dan kita akan lemparin Ini Ya Kita lemparin Thermite Lo 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 Loh, karena damage Oke, kita coba Lempar termite ya, pas ke badannya deh ya Nah, damage-nya 30, 17, 17, 17, 17 30, 17, 17, 17 Sekarang kita coba Yang pake downless Oke, sebelumnya coba kita tes pake Cryo Ini ada cryo, dan ini Bisa liat temen-temen ya Geraknya bebas dia, beda dengan yang tadi ya Nah, oke Langsung kita tiban pake ini ya Termite Ternyata Damage-nya berkurang ya Damage-nya berkurang Oke, coba kita lempar Coba barengan ya, karena gue sebenernya penasaran Sama cooldown-nya itu, ada cooldown-nya apa Nggak sih, ini downless Kita lempar, lalu kita tiban Lagi pake termite, 30, 12, 12, 12, 12 Nggak ada cooldown-nya Nah, itu dia buat proc downless Dan gue rasa Proc downless ini mungkin akan menjadi Hal-hatu perk merah yang bener-bener berguna banget Terutama buat kalian yang Ya, suka kena concussion dan keganggu banget Atau kena cryo, atau molotov, ataupun termite Ini tuh bisa mengurangin damage bakar-bakaran Dan bisa ngilangin efek slow-nya Buat hardpoint domi sih Gue rasa ini perk yang guna banget Dan mungkin itu aja temen-temen video kali ini Menurut kalian gimana perk downless? Apakah kalian akan pake atau nggak? Kalau gue sih Kemungkinan perk downless akan menjadi perk yang masuk ke loadout gue Tulis pendapat kalian di kolom komen Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya